Intro Setelah menang 3-0 atas Everton, Pep Guardiola pun kini bisa merasa sedikit lega Sebab timnya selangkah lagi bisa mengamankan gelar juara Usai di satu sisi, Arsenal kalah 3-0 dari Brighton Lebih dari itu, kemenangan atas Everton tentu jadi modal berharga Jelang leg kedua, semifinal melawan Real Madrid Ya, dengan bermain di kandang, tentu Pep merasa Kalau City bakal lebih mudah mengatasi Madrid Terlebih, Madrid sendiri sedang ketar-ketir Soal cederanya Kavaminga, kendatia Ancelotti menegaskan Tak ada masalah serius Selain itu, Don Carlo juga memperingatkan Pep Kalau apapun kondisinya, jangan pernah meremehkan Real Madrid Tengah pekan nanti, seluruh pasang mata bakal tertuju ke Etihad Stadium Gunang menyaksikan leg kedua semifinal Liga Champion Antara Manchester City vs Real Madrid Sebagaimana diketahui, kedua tim sebelumnya berbagi angka 1-1 saat bermain di Bernabeu Oleh karena itu, leg kedua nanti kedua tim diprediksi akan saling ngegas Demi bisa meraih kemenangan Ya, kedua tim tentu saja menatap laga leg kedua dengan kondisi yang berbeda Dimana City baru saja meraih kemenangan 3-0 atas Everton Sekaligus mempertegas eksistensi mereka dengan selangkah lagi jadi juara IPL Sedangkan Madrid harus merelakan gelar juala La Liga ke tangan Barcelona Dan bahkan saat melawan Getafe, meski menang 1-0, El Real harus dibuat cemas Dengan kondisi Kavaminga yang di laga itu mengalami benturan pada lututnya Tentu saja dengan kondisi seperti ini, banyak yang menilai Kalau Madrid bahkan kesulitan melawan City di Etihad Stadium Ya, mengetahui kalau Madrid sedang dalam kondisi tak baik-baik saja Pep sesumbar bakal bisa melakukan nilai kedua dengan lebih mudah Hal itu juga mengacu pada penampilan halan yang ia merasa Kalau sang bomber akan bermain lebih baik Terlebih, kini kondisi mood para pemain City sedang bagus Karena tinggal selangkah lagi, mereka memastikan gelar juara IPL Dan momentum itu akan digunakan sebagai side-worker al Madrid Kalau City akan mengalahkan mereka dengan mudah Selain itu, Pep mengatakan Kalau apa yang terjadi dengan halan di lag pertama Tentu tak akan terjadi lagi Dan ia pede, sang bomber bisa mencetak banyak gol ke gaung Madrid Jadi selamat untuk Antonio Rudiger Erling Haaland, ini hal yang tidak boleh kita lupakan Pada usia 22 tahun, ini adalah pertama kalinya dia bermain di semifinal Liga Champion Pertama kali datang ke Berabeu Salah satu tahapan terbesar, Real Madrid adalah klub top Dengan back yang bagus, gelandang yang bagus, dan penyerang yang bagus Lain kali, pasti akan lebih mudah Jika tim bisa bermain sedikit lebih baik di beberapa bagian yang kami pikirkan untuk hari Rabu Itu akan lebih mudah Pada akhirnya, itulah yang kami coba lakukan Tetapi Haaland banyak berjuang Dan menunjukkan komitmen luar biasa dalam apa yang harus dia lakukan Saya cukup yakin dia siap untuk lawan Everton lalu Real Madrid Ucap Pep dilansir dari mirar Ya, Carlo Ancelotti yang mengetahui Kalau Pep sesumbar bakal bisa mengalahkan timnya dengan mudah Mencoba untuk memperingatkan Agar jangan meremehkan Real Madrid Terlebih, Ancelotti juga menegaskan Kalau semua pemainnya, termasuk Kava Mingga Akan siap tempur Bahkan bila diperlukan, para pemain cadangan juga sudah dipersiapkan Sebagai senjata alternatif Kami tak punya cara lain untuk mempersiapkan diri demi laga hari Rabu Pertandingan ini memberikan firasat yang bagus kepada kami Tim baik-baik saja Kava Mingga akan beristirahat dan mulai kembali berlatih pada Senin Ada juga kabar baik untuk Ferlan Mendy Yang baru pulih dari cedera parah dan melalui babak pertama dengan baik Saya pikir kami akan mencapai hari Rabu dengan semua pemain sudah kembali bugar dan siap bermain Mendy dan Militao sama-sama punya kars bermain kontra City Saya juga memiliki bangku cadangan yang kuat dengan pemain yang dapat berkontribusi dalam jenis permainan ini Tahun lalu, para pemain yang datang dari bangku cadangan membantu kami memenangkan Liga Champion Pegas Ancelotti dilansir dari Marka Melihat bagaimana alatnya lag pertama Tentu baik Pep maupun Ancelotti akan mencoba melakukan sedikit perubahan Nah, kenapa banyak yang mengunggulkan Pep karena ia dianggap kayak taktik Namun menurut ex-kapten timas Italia Fabio Cannavaro Jangan pernah menemekkan Ancelotti Karena ia diam-diam selalu punya taktik yang jitu Real Madrid melawan City Itu pertandingan yang hebat Permainan yang bagus dari kedua tim Dan dengan sebuah hasil akhir yang sangat seimbang Sehingga semuanya masih terbuka untuk lagah di Etihad Sesi tidak melihatnya seperti itu Mengetahui bagaimana Real Madrid itu Saya yakin mereka akan pergi ke Manchester untuk menang Selalu dengan senjata-senjatanya Untuk tipe sepak bola yang mereka mainkan dengan Ancelotti sekalipun Meski tidak dikandang sendiri Saya menilai Real adalah favoritnya untuk lag kedua Saya harap sih mereka bisa lolos ke final Liga Champion Mereka punya seorang pelatih yang diam-diam selalu punya taktik jitu Carlo itu pelatih yang fenomenal Dan maka dari itu Real Madrid selalu menakuti rival-rivalnya di semifinal Ucapkan Navarro dilansir dari AS Ya sekali lagi melihat segala kondisi yang ada Pasti lag kedua akan berlangsung sangat ketat Dimana City pasti akan berusaha mengambil alih permainan Dan menekan habis Real Madrid Namun seperti biasa Real Madrid bukanlah tim yang begitu saja mudah dikalahkan Namun apapun hasilnya nanti Entah City atau Madrid Kedua tim memang sangat layak lolos ke final Dan memang layak difavoritkan jadi juara Karena harus diakui Kedua tim punya banyak pemain top Yang dilatih oleh pelatih yang juga sama-sama top Dan meski Ancelotti ini dianggap sebagai pelatih miskin taktik Akan tetapi seperti yang dikatakan oleh Kanavaro Kalau Don Carlo adalah pelatih yang diam-diam menyimpan taktik Jitu Yang seringkali membuat lawannya hancur di saat yang tak terduga So kalau kalian gimana? Manchester City atau Real Madrid?